Terima kasih. Di masa pandemi menuju keluarga bahagia. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua IKU UNPAS Dewi Indriani Yusuf ini diisi dengan narasumber yang kompeten di bidangnya yakni Eri Pangestu, owner Cafe Rumah Nenek, Anggi Maulida, founder Eskusena, dan keynote speaker Sri Susiagawati dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dalam rangka miliar VEP UNPAS yang ke-46 dan memperingati hari Ibu, Ikatan Istri Keluarga UNPAS Fakultas Ekonomi dan Bisnis kali ini mengadirkan Tokso yang bertema Berinovasi di masa pandemi agar keluarga bahagia. Semoga Tokso ini memberikan sumbangsi pemikiran kepada khususnya para Ibu untuk tetap bersemangat, tetap berinovasi di masa pandemi agar keluarga tetap bahagia. Dalam Tokso ini telah hadir para pembicara yang sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing. Kami berharap apa yang VEP UNPAS hadirkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Mimin Nurjana selaku ketua Ibu VEP UNPAS menyampaikan, kegiatan ini selain jadi ajang silaturami juga memberikan wawasan kepada Ibu VEP UNPAS dalam berinovasi di masa pandemi dengan pengalaman dari pemateri yang disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahwa Ibu VEP UNPAS hari ini telah melaksanakan kegiatan Tokso dengan tema Berinovasi di masa pandemi menuju keluarga bahagia. Tentunya, materi ini tersebut sangat relevan untuk disampaikan kepada seluruh dosen atau tenaga kependidikan beserta keluarga dalam konteks memberikan edukasi dan solusi kepada kita semua. Esensi penting dari acara yang kita laksanakan saat ini adalah yang pertama, merupakan implementasi dari kegiatan rutin tahunan dalam rangka untuk mempereratali silaturahim sesama dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pasunan. Yang kedua, merupakan wadah untuk tukar-menukar informasi guna memajukan institusi yang kita banggakan. Yang ketiga, memberikan wawasan dan pemahaman kepada kita semua mengenai kondisi ekonomi saat ini. Serta, yang keempat, mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam pengelolaan bidang usaha ekonomi kreatif di masa pandemi. Sehingga, keberadaan dan fungsi utama dari IIKU tersebut dapat tercapai dengan baik. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus yang telah hadir dan seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa pandemi saat ini, memang membutuhkan kita untuk berinovasi, khususnya ibu-ibu agar tetap produktif dalam rumah tangga, apalagi bisa menghasilkan uang dengan kemampuannya masing-masing. Nah, hal tersebut disampaikan oleh dua pemateri yang memiliki background usaha yang berbeda, yakni di bidang kuliner dan fashion. Saya merasa berterima kasih sekali ya dengan diberinya saya kesempatan untuk sharing tentang bisnis kuliner ini. Kebetulan karena saya juga menjalankan itu sudah dalam waktu yang cukup lama, 17 tahun ya. Jadi, saya ingin berbagi kepada ibu-ibu IIKU ini memotivasi bahwa keterampilan-keterampilan yang mereka sudah miliki, itu bisa mereka tingkatkan sehingga mempunyai nilai jual yang tentunya diharapkan pendapatannya itu insya Allah ya bisa memberikan membantu dalam pendapatan di dalam keluarganya. Jadi, itu artinya selain juga disitu tentunya memberi kesempatan kepada ibu-ibu ini untuk lebih memperlihatkan bahwa mereka juga mempunyai keahlian yang bisa dibanggakan oleh keluarga. Begitu. Saya Anggi Maulida, co-founder dan creative director dari Ziskusena. Untuk para pengusaha di masa pandemi ini, saya berpesan agar terus mau belajar, terus mau menyesuaikan diri dan pantang menyerah dalam menghadapi masa-masa sulit. Karena kunci dari bertahannya kita dan tumbuhnya kita di masa pandemi ini bukan jualan apa sebetulnya, tapi bagaimana mental kita yang terus bisa gesit dalam menerima perubahan. Dan juga bagaimana kita pantang menyerah, kita sudah jatuh, kemudian kita bisa bangkit terus. Itu yang penting menurut saya. Terima kasih. Para ibu, IKU Feb Unpas merasakan manfaat akan kegiatan ini dengan mendapatkan inspirasi dan motivasi dari para narasumber sehingga dengan diadakan kegiatan ini, IKU dapat berinovasi di masa pandemi menuju keluarga bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah selesai dilaksanakan acara talk show Ikatan Istri Keluarga Unpas di Feb Unpas dengan mengambil tema berinovasi di masa pandemi menuju keluarga bahagia. Dalam kesempatan ini, kita mengajak para ikatan istri keluarga Unpas untuk tetap kreatif, tetap inovatif dalam menghadapi masa pandemi ini. Jadi, jangan menganggap sebagai bencana. Ini kami menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Ibu Eri Pangestu untuk bisnis kuliner, kemudian Anggi Maulida untuk bisnis fashion. Banyak sekali ilmu yang mereka sharing kepada kita juga terkait dengan pengalaman-pengalamannya, bagaimana mereka membangun bisnis mereka dan bagaimana bisnis mereka tetap bertahan di masa Covid-19 ini. Mudah-mudahan para ibu-ibu istri keluarga Unpas termotivasi untuk membangun bisnis, termotivasi untuk tetap berkreasi. Apa yang saya rasakan pada saat mengikuti acara talkshow ini, saya sebagai peserta sangat-sangat berterima kasih, khususnya kepada IIKU Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menyelenggarakan acaranya yang sangat bagus dan luar biasa, di mana kami pada hari ini mendapatkan pemaparan materi, kemudian kami mendapatkan inspirasi, kami mendapatkan motivasi, dan gagasan-gagasan yang sangat luar biasa dari para narasumber. Mohon izin tadi saya mengutip dari ketiga narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Yang pertama tadi ada dari Ibu Sri, beliau dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung sekaligus Keno Spits, yang pada hari ini beliau memaparkan bahwa pada saat pandemi ini, sosok ibu atau sosok wanita itu sangat-sangat memungkinkan sekali untuk melakukan bisnis berawal dari rumah tentunya. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, para ibu, para wanita harus mau berinovasi, melakukan bisnis sekalipun mulai dari kecil-kecilan, dan tentunya dengan tujuan bisa menopang ekonomi keluarga. Ada pun hal yang diinginkan dari materi ini, yaitu seperti yang disampaikan oleh Ketua Iiku Pusat yaitu Dr. Dewi, bahwa jika sebuah keluarga sudah tercipta kebahagiaannya, tentunya dengan serta-merta akan menciptakan produktivitas kerja yang tinggi. Itulah harapan kami, dan saya lagi terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah menyelenggarakan acara Iiku ini, acara yang sangat bagus. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan inspirasi, motivasi, serta gagasan kepada kami, para ibu, dan tetaplah bersemangat untuk menjadikan keluarga kita bahagia. Perkumpas, ok!